Seorang kakek sebatangkara di Serang, Banten menyimpan uang receh lebih dari 100 juta rupiah dalam kantong plastik. Sejumlah tetangga pun membantu menghitung uang tunai lebih dari 100 juta rupiah ini. Video mati warga merekam saat puluhan warga Garun dan Lorci Pocok Jaya Serang, Banten menghitung uang yang digat karet disimpan dalam kantong plastik milik kakek Saneli, 74 tahun, yang hidup sebatangkara. Uang berbagai pecahan tersebut disimpan sejak tahun 1990. Kakek Saneli jatuh sakit meminta bantuan untuk berobat ke rumah sakit. Saat hendak dibawa berobat, kakek Saneli menunjukkan uang tunai yang dimilikinya diikat dengan karet. Hingga akhirnya warga sekitar membantu menghitung uang untuk disetorkan kebang. Warga tergejut setelah menghitung sejak pagi hingga malam hari, total uang lebih dari 100 juta rupiah. Nggak sih tahu terusnya, itu duitnya di kolong, di ember. Itu semalam hanya-hanya. Akhirnya diambil, ditaruh di depan sini. Di depan. Itu udah banyak kecohannya, duitnya udah busuk, namanya udah ada 10 tahun lebih. Kerabat dan tetangganya menduga uang dikumpulkan kakek Saneli selama puluhan tahun bekerja sebagai peternak bebek disimpan di kolong tempat tidur. Saat isi sang kakek terbaring sakit dirawat kerabat dan tetangga. Dari Sarang, Banten, Maisa Apriandi, AI News melaporkan.